Tempo.co, Jakarta, Komisaris Presiden PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Thomas Lembong mengungkapkan serangkaian fakta tentang Ancol. Dia telah menyebutkan banyak masalah yang terjadi tentang tata kelola manajemen yang menyebabkan pengembangan perusahaan. Beberapa pertimbangan ini mendorong Ancol untuk merestrukturisasi manajemen. Saya sangat lelah karena banyak energi yang terkuras dalam politik. Tidak ada politik, tetapi saya telah menguras kebijakan internal dan non-produktif, terlalu politis, Thomas dalam Tempo mengatakan pada hari Jumat, 12 Agustus 2022. Berikut adalah empat kondisi Ancol yang diungkapkan oleh Thomas Lembong. Marak proyek dengan macet Thomas mengatakan bahwa sejumlah proyek di wilayah wisata Ancol, Jakarta, telah diblokir. Berbagai proyek tampaknya diabaikan karena ketidakmampuan manajemen untuk mengelola aset. Ancol tidak berkembang, banyak proyek diblokir di Ancol, kata Thomas dalam wawancara khusus dengan Tempo via Zoom, Jumat, 12 Agustus 2022. Thomas memberi contoh pembangunan Hotel Bintang 5 di sebelah resor tepi laut yang seharusnya menjadi milik atas Ancol. Alih, alih memproduksi bangunan yang luar biasa, proyek yang menghabiskan ratusan miliar uang hanya menyisakan yayasan. Selain itu, mantan Kepala Dewan Koordinasi Investasi merujuk pada manajemen ABC Mall atau Ancol Beach City di wilayah pantai Karnaval Ancol. Operasi aset yang manajemennya dimiliki oleh dua pengusaha periklanan telah dipaksa untuk mandek karena konflik internal. Tempat itu telah berhasil menjadi lokasi konser band besar, kemudian melawan kedua pengusaha, yang akhirnya diblokir, kata pria yang telah menjadi Menteri Perdagangan. Selain manajemen yang buruk, konsep pengembangan aset tidak terlalu optimal. Akibatnya, aset yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan dari perusahaan akhirnya menjadi beban. Siwarut adalah aset lain di wilayah Ancol yang tidak digunakan dengan baik. Akuarium Raksasa ini, kata Thomas, harus menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun pada kenyataannya, kursus manajemen dunia-dunia bermasalah. Selain itu, model komersial usang. Terima kasih telah menonton!